Intro Ditemui saat melakukan sidang paripunan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suriani menyatakan Peredaran vaksin palsu sejak tahun 2003 ini dilakukan dengan begitu rapih karena baru terungkap akhir-akhir ini Irma meyakini banyak pihak dan oknum-oknum yang ikut terlibat dalam melindungi kasus ini Komisi 9 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Kesehatan karena peredaran vaksin palsu yang telah masuk ke rumah sakit Fasilitas Kesehatan Tingkat 1, Puskesmas, Klinik maupun Rumah Sakit Pemerintah yang telah menggunakan sistem e-katalog Persoalannya bukan cuma menarik vaksin itu dari rumah sakit ataupun klinik-klinik ya Bukan itu atau toko obat bukan itu persoalannya Tapi lebih kepada Kementerian Kesehatan dan BPPOM harus segera mengumumkan ya Menginventarisir data rumah sakit klinik fase ke-1 yang menggunakan vaksin palsu Itu diumumin ke publik Sementara itu anggota Komisi 9 DPR RI Oki Asokawati mengatakan Kasus vaksin palsu merupakan kejahatan kemanusiaan dan pelakunya harus dihukum berat Dan adanya dugaan keterlibatan rumah sakit serta oknum dokter dalam pengedaran vaksin palsu Harus diusut tuntas oleh Kementerian Kesehatan termasuk organisasi profesi CPOB adalah cara pembuatan obat yang baik dan benar Sementara CDOB adalah cara distribusi obat yang baik dan benar Artinya untuk melakukan pihak-pihak yang melakukan produksi vaksin Itu harusnya mendapatkan izin dari kemenkes Kalau sampai ada pihak-pihak yang bisa melakukan produksi vaksin itu Atau pengadaran vaksin tanpa izin dari kemenkes Bahkan sudah diedarkan, distribusikan Artinya CPOB dan CPOD dari kemenkes sudah berjalan dengan baik Dan untuk CPOD ini sebetulnya adalah ranahnya badan POM Winnie dan Rohim, TVR Parlemen, melaporkan